Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Berita Pacitan. Komisi Pemilihan Umum Pacitan resmi membuka pendaftaran untuk para bakal calon legislatif. Pendaftaran ini pun memuat beberapa persyaratan dan telah dimulai sejak 1 Mei dan berakhir pada 14 Mei nanti. Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti masih menyimpan serangkaian panjang proses sebelum bisa terlaksana. Salah satunya pendaftaran para bakal calon legislatif yang telah dimulai sejak 1 Mei lalu. Para pacalek ini harus menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan baik melalui aplikasi Silon maupun secara langsung di kantor KPU Pacitan. Adapun pengajuan calek ini akan ditutup pada 14 Mei pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat dimana proses pengajuan ini akan dilakukan langsung oleh partai politik dengan menyerahkan sejumlah dokumen yang akan diverifikasi nantinya. Dimana bila ditemukan dokumen yang tidak lengkap maka para parpol diwajibkan melakukan pengajuan ulang. Ini misalkan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 itu sudah ada surat pemberhentian, kita terima. Terus misalkan belum ada surat SK pemberhentian, maka diganti dengan surat pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri dari pejabat yang berwena. SK pemberhentian itu harusnya kapan bu, maksimal? Maksimal pada saat pencermatan di Citi. KPU Pacitan sendiri membuka sejumlah 45 kursi untuk total 17 partai politik yang ada di Pacitan. Adapun jika seluruh partai memenuhi seluruh kuota, maka angka pendaftaran bisa mencapai 765 bacalek. Umi Wardah melaporkan.